Kelurahan Kuningan Barat, Jakarta Selatan menjadi salah satu lokasi yang terkena dampak banjir sejak Sabtu dini hari lalu. Senin pagi, warga masih berusaha menyingkirkan sampah yang terbawa banjir yang sempat merendam hingga setinggi 2 meter. Pihak kelurahan setempat yang berkoordinasi dengan suku Dinas Lingkungan Hidup menargetkan sampah bisa diangkut hari ini. Selain itu penanganan pengungsi di kelurahan ini terus dilakukan hingga warga korban banjir bisa kembali ke rumah masing-masing. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan banjir di wilayah Jakarta sejak Sabtu lalu terjadi karena curah hujan yang ekstrim. Dan pada minggu kemarin sudah 99,9 persen wilayah yang terkena banjir mulai surut. Menurut Anies, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menangani banjir di Jakarta. Sehingga pada Senin, kondisi ekonomi dan bisnis di Jakarta sudah pulih 100 persen. Hari Senin, dini hari jam 3 pagi tadi dipastikan bahwa 100 persen sudah surut. Seluruh kegiatan perekonomian, kegiatan pemerintahan bisa berlangsung tanpa ada gangguan sedikitpun akibat curah hujan ekstrim pada hari Sabtu yang lalu. Semua kerja bakti untuk membersihkan tempat yang terdampak oleh banjir. Jadi fasilitasnya tetap berada di sana. Sementara itu, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memprediksi cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi masih akan melanda kawasan Jabodetabek hingga akhir Februari mendatang. Masyarakat diminta tetap puas pada banjir, serta menyiapkan peralatan hujan bagi mereka yang beraktifitas. Tim Liputan CNN Indonesia